Oke, di video kali ini kita akan membahas perbandingan antara R3 yang non-hybrid, R3 hybrid, serta XL7 dengan Bang Andi. Halo Bang. Sehat Bang Andi? Alhamdulillah sehat. Makin ganteng terus. Aduh, terima kasih. Ini kenapa? Lagi datang bulan? Lagi ditembak Belanda. Tembak Belanda. Semoga kalian nembak Bang Andi untuk membeli mobilnya ya. Amin, amin. Oke, jadi kalian yang mau dapetin promo dari Bang Andi, promo spesialnya, kalian tinggal subscribe aja channel seputar otomotif, kalian screenshot videonya, kalian ajukan ke Bang Andi ya. Betul. Betul banget. Oke, Bang Andi boleh dikasih tau dulu nomor telepon, Instagram, alamat showroom ya? Boleh banget. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, yang mau test drive, seputar promo, pengen tau, boleh banget hubungin Andi langsung di 0812-8322-1264. Oke. Atau mau test drive, datang ke showroom, lihat-lihat unitnya, bisa langsung datang ke Suzuki MT Haryono, jalan Wisma Indomobil 1, Kav 8. Oh, sorry, Wisma Indomobil 1, jalan Letgen MT Haryono, Kav 8. Oke. Jadi kalian nanti bisa follow dulu Instagram-nya, kalian bisa DM atau kalian bisa telepon, baik WA maupun telepon biasa ya? Benar. Dan juga minta share log aja sama Bang Andi. Iya. Berarti di bulan ini, Bang, ada promo apa, ada hal yang menarik apa di keluarga Suzuki dengan Bang Andi? Oke, buat promo menarik, kita lagi ada promo DP Minim, Bang. DP Minim, oke. DP Minim, terus juga kita ada promo special red bunga ringan. Special red bunga ringan, baik. Untuk di bulan ini ya, Bang, ya. Terus juga ada free e-money. Free e-money? Free e-money, free aksesoris, banyak banget Bang pokoknya. Banyak ya? Banyak banget. Oke. Jadi kalian kalau masalah untuk benefit-benefit lainnya, yang penting kalian beli dulu sama Bang Andi ya? Iya, betul. Nah, nanti bisa dibatuh. Wilayah penjualan kemana? Wilayah penjualan kita untuk kredit ya Bang, itu Jabodetabek. Jabodetabek ya? Jabodetabek. Luar daerah sejauh ini ada nggak sih Bang Andi? Luar daerah itu ada beberapa konsumen kayak kemarin Andi habis nganter ke Banten bisa. Banten? Banten. Oke. Banten bisa, Karawang bisa, itu masih kita cover. Berarti kalau bicara luar-luar Jawa apa gimana? Kalau luar Jawa biasanya kita cash dulu sih Bang. Cash ya? Tapi bisa ya? Bisa. Oke. Kalau kredit kita masih seputar Jabodetabek aja. Seputar Jabodetabek. Kecuali kalau kalian memang punya keluarga di Jakarta, Bogor, Repok, Tanggras, segala macem. Nanti bisa dibantu ya? Betul, betul Bang. Sama Bang Andi. Berarti kalau untuk tanda jadi booking fee harus berapa? Untuk booking fee 1 juta aja. 1 juta. 1 juta. Itu udah valid ya? Sudah valid. 1 juta kita proses langsung. Jemput bola. Kalau misalnya nggak bisa datang ke showroom, datanya kita yang ambil datang ke rumah. Oke, oke, baik-baik. Berarti kalau buat unit-unit tersendiri, yang ready tuh apa aja Bang? Untuk saat ini semua unit ready Bang. Ready? Mulai dari R3 pasti, XL7, Baleno bahkan, Espresso yang tahun kemarin bulan Desember udah mulai. Abis stoknya, sekarang udah ready stok. Oke, tapi kalau katanya ada mau keluar hybrid terbaru? Masih regulasi. Mana tuh? Yang mana? Ada pokoknya. Belakang? Ditungguin aja. Ditungguin aja. Ditungguin ya. Tapi itu pasti dikasih promo terbaik juga ya? Betul banget. Jadi nanti kalian bisa langsung pemesaran untuk yang terbaru itu sama Bang Andi. Benar. Oke, perbandingan antara XL7 dengan R3 apa sih Bang? Apa ya? Lebih ke fitur sih Bang. Fitur? Lebih ke fitur dan kenyamanan ya. Kenyamanan. Betul. Tapi sama-sama 7-seater? Sama-sama 7-seater pertama. Sama-sama 7-seater. Bahan bakar sama-sama irit. Ya kan? Kalau untuk biasanya konsumen tuh lebih bertanya, Mas lebih irit mana XL7 sama R3. Perbandingannya gini. Kalau R3 yang hybrid, Sudah pasti kan bahan bakar didoping sama hybridnya. Oke. Perbandingannya pasti lebih irit. Betul. Nah kalau misalnya powernya XL7 tuh karena dia ground clearance-nya kan lebih tinggi dari R3 ya. Buat perjalanan luar kota itu lebih nyaman XL7 dibanding R3. Oke. Tapi balik lagi semua itu tergantung konsumen. Makanya Andi selalu saranin kalau konsumen-konsumen yang bimbang, Mau XL7 atau mau R3, Kita cobain test drive unitnya dua-duanya. Oke. Nyamannya yang mana. Nyamannya yang mana ya? Betul bang. Tapi kalau buat bicara harga sendiri, Sama atau lebih mahalan? Harga beda-beda tipis bang. Harga beda-beda tipis, Diskaun beda-beda tipis, Kayak tipe tertingginya XL7 itu Alfa, Yang Matic itu di 292. Oke. Nah untuk yang R3 tipe sport paling tinggi itu di 295. Jadi selisihnya sedikit. Sedikit ya? Betul. Tapi kalau buat XL7 sendiri nih, Itu diskonnya berapa bang? 30-an. 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 Bisa naik lagi nggak sih? Bisa lah, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Kalau buat yang R3? Hampir sama. Sama? Sama. Hampir sama. Cash kredit sama atau berbeda? Cash kredit sama. Biasanya kalau cash bisa lebih tinggi, Ada tambahan dari Tokopedia. Oke. Baik. Berarti kalau bicara kita tanya promo DP dulu ya? Betul bang. Kadang kan nggak semua orang bisa pembelian cash. Betul. Untuk XL7, kira-kira DP minimnya yang berapa? DP minim kita semua rata di angka 8 jutaan. XL7 dan R3, tipe tertinggi. Langsung tertinggi? Langsung tertinggi. 8 juta? Iya. Oke. Dibocorin langsung ya? Iya. Oke. Berarti? Tipe tertinggi. Dan itu sudah plus booking fee ya. Jadi kalau misalnya booking fee-nya 1 juta, DP-nya dipotong booking fee. Oke. Jadi tinggal tambah 7 juta aja ya? Betul. Baik. Itu bisa gambaran nggak? Angsurannya kira berapa? Sekitar di kepala 6. Kepala 6. Nah, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Berarti misalkan customer harus menyiapkan per minggunya berapa? 1,5 kah bisa nggak sih? Bisa lah sekitar 1,5. 1,5 ya per minggunya. 1,5, 1,4 lah. 1,5, 1,4 lah. Per minggunya ya? Per minggu. Tapi kalau misalkan nih, saya punya duit 30 juta atau 35 lah. Itu angsuran bisa berapa, Bocoran? Kita DP 35 angsuran bisa sekitar 4,8. 4,8. Bisa nggak sih tenor 8 tahun itu? Tenor 8 tahun bisa. Dengan 35 juta bisa? Dengan, oh kalau untuk tenor 8 tahun kita ada syaratan ketentuan sendiri. Oke. Ya, DP-nya wajib 25%. Berarti yang 35 itu belum 25%? Betul. Sekitar berarti 50, 40 ya? Sekitar 50-an. 50-an ya? Oke. Oke, baik-baik-baik. Atau mau bunga 0% ada nggak sih? Bunga 0% kita ada. Kita ada bunga 0%, kita ada kredit syariah. Kredit syariah? Gitu. Terus tenor panjang tadi yang 8 tahun. Terus juga kita ada leasing sendiri. Jadi kalau kita rekanan, temen mau pakai leasing sendiri, bawaan itu kita bisa. Bisa ya? Bisa. Baik. Bicara, itu kan promo tadi. Kalau buat waranti servicenya bagaimana antara XL7 dengan R3? Untuk waranti servicenya, spesial sebenarnya, XL7 dan R3 ya. Itu dia dapat free all-in sampai dengan 3 tahun. Atau 50 ribu kilometer. Garansi mesinnya 100 ribu kilometer. Terus juga ada garansi kaca film. Kaca film kita solar guard garansi 5 tahun. Dua-duanya solar guard? Dua-duanya sama. Nah, untuk yang tipe hybrid, baterainya itu garansinya 5 tahun. Oke. Dan banyak lagi. Ada, apa namanya, discount spare part. Berapa persen? Discount spare part itu 10-15%. 10-15. Terus kita ada free jasa servicenya juga. Free jasa servicenya juga. Free jasa servicenya. Buat trade-in kita ada, kita ada rekanan dari auto value namanya. Untuk trade-in, kita ada tambahan subsidi buat konsumen. Wow, di luar discount? Betul, di luar discount. Jadi, ketika konsumen nanti trade-in sama kita, itu ada tambahan lagi di luar discount. Oke, oke. Berapa bang nominalnya? Kisaran nominalnya bisa tanya-tanya dulu aja, karena tergantung unitnya. Oke. Tapi kalau bicara nih, kalau mau test drive dulu, unit sini lengkap gak? Ini kan terot-ot-ot apa, test drive atau apa nih di belakang kita ini? Iya, ini kebetulan unit kita ada unit test drive dan unit display. Oh. Betul. Nah, terus, kalau misalnya mau test drive, sebenarnya bisa kita siapin misalnya mau test drive espresso atau mau test drive XL7 dan sebagainya. Yang penting hamin satu konfirmasiin ke kita. Oke. Di nomor telepon? Terima kasih ke Andi. Di nomor teleponnya 0812-8322-1264. Oke. Nanti Andi siapin unitnya, kalau misalnya mau dibawa ke rumah konsumen, Andi bisa jadualin. Baik, Instagram? Instagramnya di Suzuki R3 Hybrid. Oh, berarti jual R3 doang? Enggak dong, semua. Semua. Beda lagi Instagramnya. Iya. Oke, jadi kalian bisa DM aja Instagramnya, kalian follow, dan kalian juga bisa datang ke sini Suzuki MT Reno ya. Betul. Pokoknya letaknya strategis banget, atau nanti bisa di-share log sama Bang Andi. Jadi nomornya kita masukin di link di deskripsi, biar memudahkan kalian untuk pembelian semua Altax Suzuki dengan Bang Andi ya. Betul banget. Sebelum kita tutup, ada yang menambahin? Ada promo spesial Bang, kalau teman-teman mau kunjungin website. Oke, website apa? Jadi website-nya ada di Suzuki MT Haryono. Nah, di situ banyak promo spesial. Oke. Termasuk juga di IG, kadang-kadang Andi kasih promo-promo menarik Bang. Oke. Jadi yang beruntung screenshot, kirimkan Andi, langsung dapet. Dapet ya. Itu di luar diskon dan menurut teman ya? Di luar diskon dan promo yang tadi Andi sebutin di awal. Oke. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Bang Andi. Oke, terima kasih. Selalu, dan penjualan juga semakin sukses. Amin. Hariannya semakin sukses Suzuki, dan kita bisa ketemu lagi sama Bang Andi di next promo selanjutnya ya. Betul banget. Ingin Suzuki, ingat-ingat, Bang? Bang Andi. Oke, terima kasih. Terima kasih.